Intro Al Itihad bertanya ke Inter Milan, soal ketersediaan Sanchez pada Januari. Al Itihad dilaporkan telah menanyakan ketersediaan Alexis Sanchez di bursa transfer Januari mendatang kepada sang pemuncak klasemen seri A, Inter Milan. Melansir dari FEC Inter News, bahwa tugas kedua Alexis Sanchez di Inter mungkin tidak akan bertahan lama, karena pelatih baru Al Itihad, Marcelo Gallardo sangat menginginkan jasa penyerang tersebut pada bulan Januari. Pemain internasional Cili itu pertama kali memperkuat Inter pada tahun 2019 hingga 2022, sebelum hengkang dengan status bebas transfer ke Olympique Marseille. Sanchez kembali ke pangkuan Nerazzurri setahun kemudian, tepatnya pada musim panas 2023, lagi-lagi ketika kontraknya habis. Sejauh musim ini ia telah mencetak dua gol dalam 12 penampilan, antara seri A dan Liga Champions, belum genap semusim di periode keduanya bersama Inter, sudah ada saran bahwa pemain berusia 35 tahun itu siap untuk pindah lagi. Demi mendapatkan pengalaman yang menguntungkan di Liga Pro Arab Saudi, Gallardo baru saja mengambil alih kursi pelatih Al Itihad pada bulan lalu dan dikatakan tertarik, untuk menambahkan pemain veteran internasional Cili itu ke dalam skuadnya. Barella senang, bisa kembali temukan performa terbaiknya di Inter Milan. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella merasa senang bisa kembali menemukan performa terbaiknya saat timnya menang 2-0 atas Lece, pada laga pekan ke-17 seri A. Tampil sebagai starter di laga tersebut, Barella sukses mencetak satu gol pada menit ke-78 melalui kerjasama 1-2 sentuhan yang indah, dengan Marco Arnautovic. Gol tersebut merupakan yang kedua Barella sejauh musim ini, untuk Nerazzurri dan menjadi sinyal kebangkitannya. Ada periode di mana saya membiarkan diri saya dipengaruhi oleh beberapa hal yang mungkin seharusnya saya abaikan, kata Barella kepada Sky Sport Italia, seperti dilansir FC Inter News. Kemudian ketika hal itu mulai terlihat di lapangan, itu bisa menjadi masalah. Saya menjernihkan pikiran saya dengan bantuan rekan satu tim saya di Inter, dan juga di tim nasional, Sambung Barella. Dan sekarang saya sudah menemukan performa terbaikku lagi, Barella juga membahas tentang arti pelukan tim untuk striker Marco Arnautovic, setelah pemain Austria itu memberinya asis untuk gol kedua Inter, tidak mencetak gol berdampak pada semua pemain, bahkan para gelandang, dan tak terkecuali para striker. Arnautovic, saya akan berikan segalanya demi Inter, bahkan di saat sulit. Marco Arnautovic menegaskan bahwa meski sedang tidak dalam performa terbaiknya dalam mencetak gol, ia akan tetap bekerja keras untuk membantu Inter Milan. Pemain berusia 34 tahun ini diwawancarai oleh Sky Sport Italia via FC Inter News setelah kemenangan 2-0 Nerazzurri atas Lecce pada pekan ke-17 seri A. Tampil sebagai starter di laga tersebut, pemain asal Austria ini memberikan operan backheel berkelas yang dengan sukses dituntaskan tanpa celah oleh Barella untuk membawa Inter menang 2-0. Dan itu adalah penampilan yang luar biasa, dari mantan veteran Bolokna dan West Ham United tersebut. Arnautovic kesulitan menghadapi back Lecce, Federico Bascirotto, namun, ia masih mampu bertahan dan terus berjuang, terutama dalam pertarungan fisik, dan mempertahankan bola untuk tim. Namun satu hal yang tidak dilakukan Arnautovic, adalah menyarankan bola ke gawang lawan. Sang striker memang memiliki beberapa peluang emas, namun ia mungkin kurang percaya diri di depan gawang, hal ini tentunya jauh dari ideal bagi seorang penyerang tengah yang menggantikan Kapten Inter, Lautaro Martinez. Namun Arnautovic akan terus bekerja dan melakukan apa yang dia bisa demi membantu tim, bahkan ketika dia tidak merasa mudah untuk mencetak gol. Inter capai kesepakatan penuh dengan Zielinski, pindah pada musim panas 2024. Inter Milan telah mencapai kesepakatan penuh dengan gelandang Napoli, Piotr Zielinski. Kabarnya, Zielinski akan dikontrak berdurasi tiga tahun pada musim panas 2024. Kabar ini disampaikan oleh media Italia, FC Inter 1908, bahwa kesepakatan prakontrak akan ditanda tangani pada bursa transfer Januari tahun 2024. Namun, Inter baru akan mewujudkan itu semua pada musim panas mendatang, agar Zielinski bisa bergabung dengan status bebas transfer. Saat ini, hubungan antara Nerazzurri dan Zielinski sudah bukan rahasia lagi. Kontrak pemain internasional Polandia itu di Napoli akan habis pada akhir musim ini. Kesepakatannya akan berakhir pada Juni tahun 2024. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda sang pemain, memperpanjang kontraknya dengan Partenopei. Napoli sejatinya telah berusaha meyakinkan Zielinski agar menandatangani kontrak baru. Namun, negosiasi tidak mengalami banyak kemajuan menuju kesepakatan baru. Sementara itu, klub-klub lain sudah sangat menyadari situasi kontrak Zielinski. Klub-klub seperti Juventus dan West Ham United dilaporkan menganggap pemain Polandia itu sebagai target potensial. Namun, Interlah yang paling berminat pada tanda tangan Zielinski, kecenderungan Nerazzurri untuk mengincar pemain dengan status bebas transfer, adalah pilar utama strategi transfer mereka di bawah bimbingan CEO BP Marota. Terima kasih telah menonton!